Selamat pagi, terima salam dhamma dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Hari ini saya berbahagia sekali bisa hadir di Surabaya, saya datang jauh dari Jakarta. Kemarin saya sudah mengisi untuk muda-mudinya dan hari ini saya mau sharing sama Ibu Bapak soal sekalian. Ibu Bapak soal sekalian, itu nama saya ya, Hari Sutanto. Kalau pagi memang saya dipanggil hari ya, tapi kalau sudah malam nanti manggil saya berubah, jadi honey begitu. Yang manggil honey itu bukan saya berubah jenis ya, enggak, di rumah saja. Nah hari ini saya mau sharing tentang makna hidup, kehidupan yang kita jalankan ini. Ibu Bapak soal sekalian, sebelum saya mulai, saya ada sebuah kisah cerita yang saya ingin bicarakan di sini. Ini kisah terjadi pada masa dimana Buddha sedang waktu itu hidup dan memberikan ceramah damanya di sebuah kota kecil di India sana. Kota itu namanya Alawi. Kota kecil di India sana namanya Alawi. Dan Buddha, guru Buddha sedang datang kembali di kota itu untuk memberikan ceramah damanya. Dan pada saat Buddha sedang ada di sana, ingin memberikan ceramahnya, khotbahnya, tapi Buddha belum memulai. Kenapa belum memulai, mereka juga tidak tahu kenapa belum memulai. Karena kalau dilihat orang-orang pemuka di daerah itu semua sudah kumpul, masyarakat semua sudah kumpul. Tapi guru Buddha belum memulai, guru Buddha hanya ada di depan pintu gerbang, lalu jalan, mondar, mandir, begitu saja. Siapa yang ditunggu, mereka juga tidak tahu siapa yang ditunggu. Dan pada kesempatan yang sama ada seorang anak kecil, dia kurang lebih berusia 7-8 tahun, dia bernama Tessa Tara Ditu. Ditu artinya gadis kecil, Tessa Tara artinya tukang tenun. Jadi Tessa Tara Ditu arti namanya gadis kecil tukang tenun. Jadi orang di India sana diberi nama sesuai profesi bapaknya. Kalau bapaknya tukang tenun, anaknya perempuan, namanya Tessa Tara Ditu. Nanti kalau bapaknya jual air minum, namanya Aqua Ditu. Mungkin begitu ya, tapi arti Tessa Tara Ditu begitu ya. Gadis kecil tukang tenun. Nah Tessa Tara Ditu pun ingin mendengarkan kotbah dari guru Buddha. Tapi dia harus mengantarkan makanan kepada ayahnya yang sedang menenun. Dalam perjalanan dia, dia berpikir begitu. Apakah saya harus antarkan makanan ini dulu kepada ayah saya yang sedang menenun? Ataukah saya dengarkan kotbah dulu dari guru Buddha? Kalau saya dengarkan kotbah dari guru Buddha, mungkin ayah saya bisa kelaparan. Karena menunggu makanan ini. Tapi kalau andai kata dia harus mengantarkan makanan dulu, dia khawatir dia telat untuk mendengarkan kotbah dari guru Buddha. Jadi dia bingung nih pikirannya, harus yang mana dulu dia harus memilih. Tapi di dalam sambil dia berpikir begitu, sedang dalam kebingungannya, dia tetap berjalan. Dia tetap berjalan, berjalan. Dan akhirnya di satu persimpangan jalan, lalu dia bertemu sebuah persimpangan dan dia tahu bahwa tempat itu tempat pertemuan. Dan dia akhirnya berbelok di sana. Dan ketika berbelok, terus dia berjalan, akhirnya bertemu dengan guru Buddha yang memang sedang ada di pintu gerbang situ. Sedang menunggu. Siapa yang ditunggu oleh guru Buddha? Sebetulnya guru Buddha sedang menunggu gadis kecil yang bernama Tesatara Ditu ini. Kenapa? Karena menurut pengkhiliatan Buddha, pada saat itu gadis kecil ini akan mencapai tingkat kesuciannya yang pertama. Jadi kalau kita hidup pada masa Buddha enaknya begitu. Buddha bisa tahu kapan kita mencapai tingkat kesucian. Akhirnya Tesatara Ditu berhadapan dengan guru Buddha. Lalu kemudian guru Buddha bertanya kepada anak gadis kecil ini, Tesatara Ditu ini. Anakku, dari mana kamu berasal? Lalu kemudian Tesatara Ditu pun menjawab, saya tidak tahu guru. Kemudian yang kedua kali ditanyakan oleh guru Buddha, kamu mau kemana? Kemudian Tesatara Ditu pun menjawab lagi, saya tidak tahu guru. Dan yang ketiga pertanyaannya, apa itu yang kamu tahu? Lalu kemudian Tesatara Ditu pun menjawab, ya hanya itu yang saya tahu. Ibu Bapak seluruh sekalian bingung gak? Ketika ada orang tanya sama kita, kamu mau kemana? Gak tahu. Emang kamu dari mana? Gak tahu. Apa itu yang kamu tahu? Ya itu yang saya tahu. Bingung gak? Bingung ya? Nah, orang-orang yang mendengarkan percakapan antara guru Buddha sama anak gadis kecil ini juga mulai gaduh. Artinya mereka bilang, kok ini anak kecil ditanya sama guru Buddha? Jawabnya seperti itu. Seperti asal-asalan gitu ya. Tapi Buddha mengerti apa maksud dari jawaban dari anak gadis kecil ini. Lalu Buddha mengulang kembali. Mengulang kembali pertanyaannya. Anakku, dari mana kamu berasal? Kenapa kamu jawab? Kamu tidak tahu. Lalu Tesatara Ditu pun menjawab. Betul guru. Guru adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna, yang mengetahui segala sesuatu yang ada sebelum dan sesudahnya. Pasti pertanyaan guru adalah bukan pertanyaan yang remeh temeh, apakah saya ini datang dari rumah, atau dari tempat teman, atau dari kebun, atau dari manapun. Pasti bukan pertanyaan ini yang guru maksudkan ke saya. Yang guru maksudkan ke saya adalah, saya ini dulu datang dari mana? Karena itu saya jawab, saya tidak tahu guru. Oke, pertanyaan kedua. Buddha mengatakan lagi, kamu mau kemana? Kenapa kamu jawab, kamu tidak tahu? Betul guru. Setelah akhir dari hidup ini, saya tidak tahu saya harus kemana. Karena itu saya jawab, saya tidak tahu. Saya jawab, saya tidak tahu. Yang kedua. Yang ketiga, Buddha mengatakan lagi, apa itu yang kamu tahu? Kenapa kamu jawab? Ya, hanya itu yang kamu tahu. Lalu kemudian, anak gadis kecil ini menjawab, betul guru Buddha. Yang saya tahu adalah hidup yang sekarang sedang saya jalani ini. Yang saya tahu adalah hidup yang sekarang sedang saya jalani ini. Ibu bapak mengerti semua sekarang? Saya hari, saya datang dari mana? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu saya datang dari mana. Apakah dulu, kehidupan sebelumnya, mungkin saya adalah manusia lagi? Atau apa? Saya belajar ilmu hipnosis ya. Menghipnosis. Saya bisa menelusuri hidup masa lalu hidup seseorang. Saya ditelusuri masa lalu hidup saya, katanya saya sebagai seorang biku. Kenapa hari ini saya bisa memberikan ceramah? Karena dulu saya memiliki banyak umat. Sehingga sekarang kehidupan saya dijalani seperti itu. Apakah benar? Saya pun tidak tahu. Karena ada orang lain lagi yang mengatakan kepada saya, pada masa kehidupan itu, tahun 1825. Pada saat itu, pada masa pangeran di Ponogoro. Saya adalah seorang adipati di kerajaan itu. Jadi yang mana yang benar? Saya juga tidak tahu. Karena ada lagi satu orang yang bilang, saya dulu adalah seorang pedagang dari Cina sana, yang mendarat, yang datang di Indonesia. Jadi yang mana yang benar? Saya tidak tahu. Saya lebih percaya kalau saya mencapai tingkat kesucian. Saya bisa melihat. Meskipun saya bisa menghipnosis. Karena kalau kita menghipnosis seseorang, itu mungkin masa hidup yang mana kita pun tidak jelas. Yang dia ingat saja. Nah, ibu bapak semua tahu datang dari mana? Ada? Enggak ya? Karena kalau ada yang tunjuk tangan, saya mau tukeran tempat. Berarti ada orang yang sudah capek tingkat kesucian. Barangkali ya. Nah, oleh karena itu, kita tidak tahu kita datang dari mana. Dan kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih, dia harus jadi orang tua kita. Kenapa kita harus sekarang ada di Surabaya? Kenapa saya harus di Jakarta? Kenapa ada orang lain harus ada di Amerika? Kenapa orang lain harus ada di Eropa? Atau mungkin di Jepang? Dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memilih ini. Dan kita sekarang lahir dengan keadaan seperti itu. Karena kalau saya boleh milih, misalkan saya boleh milih ya. Kalau saya boleh milih, misalkan orang tua saya, saya boleh milih. Waktu saya mau lahir, misalkan dikasih tahu. Misalkan dikasih tahu. Ini, lihat. Calon papa kamu. Ini, lihat. Calon mama kamu. Begitu saya lihat dia, aduh, kok mereka jelek banget gitu ya. Bukan saya ngeledekin orang tua saya ya. Bukan ya. Karena kalau saya boleh milih, saya enggak mau mungkin sama orang tua yang sekarang ini. Saya mau jadi anak pangeran Charles. Karena begitu lahir, pangeran Hari. Nama saya Hari kan. Jadi kalau saya di Inggris kan, saya jadi pangeran gitu kan. Tapi karena saya di Indonesia, saya enggak jadi pangeran gitu kan. Kalau saya boleh milih, mungkin saya mau jadi anak orang kaya. Macam mungkin kesaudarannya, Al-Mahrum Lim Syuliong begitu. Begitu lahir jadi kaya. Atau mungkin lahir jadi anaknya Bill Gates. Begitu lahir jadi langsung kaya. Betul tidak? Dan kita tidak bisa memilih itu. Ibu bapak sekarang, seterusnya sekalian. Hari ini dia jadi orang tua kita, pasti ada sebab kenapa dia jadi orang tua kita. Hari ini dia jadi pasangan hidup kita, jadi teman kita, pasti ada sebab hubungan. Kenapa kita hubungan sama dia? Termasuk pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita hari ini, bukan terjadi karena kebetulan semata-mata. Bukan karena kebetulan. Karena di dalam konsep Buddhist, tidak ada yang namanya kebetulan. Segala sesuai itu, pasti ada sebab dan akibatnya. Memang panitia menghubungi saya. Tapi kalau Anda tanya panitia, berapa kali saya mengganti jadwal ini? Karena jadwal saya begitu padatnya. Sehingga akhirnya saya putuskan ya sudah tanggal ini. Padahal saat tanggal ini pun saya harus meninggalkan yang lain juga. Jadi pertemuan hari ini, bukan terjadi karena kebetulan. Kalau andai kata kita tidak punya hubungan karma yang baik, yang menyatu di dalam ruangan ini, saya tidak akan hadir di sini. Setuju gak? Betul kan? Termasuk teman kita, minggu lalu mungkin dia datang di sini, tapi hari ini dia tidak datang. Artinya jodoh karma dia tidak cocok sama saya untuk ketemu. Kalau andai kata kita tidak berjodoh, dalam perjalanan saya, mungkin dari Jakarta kan begitu jauh kan? Pas kemungkinan terjadi sesuatu yang membuat saya tidak hadir di sini. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi kita bertemu hari ini juga bukan karena kebetulan, tapi ada hubungan karma kita yang membuat kita berjumpa hari ini. Saya tidak tahu masa hidup yang sebelumnya kita pernah bertemu atau tidak. Tapi hari ini saya ingin katakan, setiap pertemuan kita dengan seseorang, tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Nah kembali ke dalam cerita saya tadi. Ini kotbah Buddha yang bernama Ciwitang Aniatang, Maranang Niatang, Maranang Niatang. Ciwitang Aniatang artinya hidup itu tidak pasti. Maranang Niatang artinya kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Dikatakan dua kali oleh Buddha. Ciwitang Aniatang hidup itu tidak pasti. Maranang Niatang artinya kematian itu pasti. Dua kali dikatakan oleh Buddha. Artinya hidup kita tidak pasti, tapi kematian kita itu pasti. Kita datang kapan kita tidak tahu. Tapi kegitu kita datang kita pasti akan berakhir. Hidup manusia itu saya sering mengatakan macam seperti sebuah lilin. Macam seperti sebuah lilin. Kalau lilinnya sebesar ini, misalkan ya, begitu dia dinyalakan, dia tinggal menunggu kapan lilin ini habis. Betul tidak? Habis karena sumbunya sudah habis, lilinnya sudah habis, dia batas habisnya di situ. Atau bisa juga lilin itu sebesar ini, pada waktu dia dinyalakan, mungkin hanya sebentar lalu kemudian mati. Manusia seperti itu. Betul ya? Manusia juga seperti itu. Dia lahir, begitu lahir, mungkin dalam waktu singkat, dia meninggal. Dia harus, kalau lilin mungkin dia tertiup, atau ketiup angin, begitu dia mati. Tapi kalau masa hidup kita akan berakhir, berarti karma kita habis juga di sini. Jadi kita hidup macam seperti sebuah lilin, tinggal nunggu nih, kapan dia akan berakhir. Betul tidak? Atau macam seperti es batu. Es batu itu begitu dikeluarkan, dia akan nunggu kapan dia akan mencair. Sama manusia hidup seperti itu, ibu bapak, salah sekalian. Nah hari ini saya ingin mengatakan kepada anda semua, teman-teman, hidup yang kita jalani ini, buatlah hidup itu menjadi bermakna, menjadi bermanfaat, menjadi sesuatu yang membawa nilai dalam hidup ini. Karena kita hidup itu pasti hadir di dunia ini, bukan kebetulan. Kita datang di dunia ini, pasti juga ada sebab kenapa kita harus ada di dunia ini. Kita bukan hadir di dunia ini untuk menambah jumlah manusia, yang sekarang sudah total 7 miliar di seluruh dunia. Bukan. Kita pasti lahir di dunia ini, ada sebabnya kenapa kita harus ada di dunia ini. Dan oleh karena itu, pentingnya kita mengetahui, apa yang kita mau capai di dalam hidup ini. Kita jalani hidup bukan hanya sekedar dijalanin, tapi ada sesuatu yang kita bisa bawa. Kenapa ini penting? Ibu bapak suruh sekalian. Buddha mengatakan sama kita, dan kalau mungkin sering, barangkali pencerama sering mengatakan ini. Tapi saya ulangi supaya anda ingatkan. Karena kelahiran kita jadi manusia itu, tidak mudah. Kita hari ini bisa lahir jadi manusia, itu karena karma baik yang kita kumpulkan, sehingga bisa lahir jadi manusia. Karena untuk lahir jadi manusia itu tidak mudah. Sangat sulit loh. Bahkan Buddha menggambarkan sangat sulitnya seperti ini. Ibarat seperti seekor kura-kura, dalam masa tertentu dia ingin keluar dari lautan. Lalu kalau dia keluar itu, dia harus bisa menemukan seonggok kayu, lalu dalam seonggok kayu ini, dia harus bisa memasukkan kepalanya, dan bernafas di sana. Untuk keluar saja tidak mudah, karena gelombang ombak. Apalagi bisa menemukan seonggok kayu, dan kemudian masukkan kepalanya, dan bisa bernafas di sana. Tidak mudah kan? Jadi sulit. Hari ini kita bisa jadi manusia itu sangat berharga. Tanamkan ini dulu. Kita itu lahir jadi manusia itu sangat berharga sekali. Saking berharganya kita, tidak bisa ditandingi oleh batu permata yang ada di dunia ini. Manapun juga. Jadi begitu sangat bernilai diri ini. Kenapa alam manusia ini penting? Karena alam manusia ini adalah satu-satunya kesempatan kita, untuk bisa mengikis kekotoran batin kita, dan bisa jadi mudah. Macam pangeran Siddhartha lahir di alam manusia, lalu jadi mudah. Begitu. Dan ini alam manusia sangat penting. Karena untuk seseorang bisa jadi mudah, bukan dari alam para dewa, bukan di alam neraka, bukan alam binatang, dan alam lain-lain. Alam manusia ini. Di alam surga, kita hanya menemukan semua kebahagiaan. Semua kebahagiaan di sana. Tidak ada penderitaan. Tapi di alam bawah, alam-alam setan, alam binatang, lebih banyak penderitaannya. Hanya di alam manusia, kita menemukan dua hal ini. Kebahagiaan dan penderitaan itu. Dan ketika kita tahu, ketika kita mengalami penderitaan, orang mentransformasikan dirinya, untuk bisa mencapai kebahagiaan. Dan satu-satunya itu, di alam manusia. Jadi alam manusia ini begitu sangat penting. Kita mau naik kelas, masuk di alam surga, atau turun kelas. Masuk di alam-alam setan dan lain sebagainya. Alam manusia ini. Jadi betapa pentingnya, ibu bapak. Jadi kita harus tanamkan itu. Diri ini begitu berharga. Saya tidak tahu, karena banyak orang, merasa hidupnya itu, tidak menghargai hidupnya sendiri. Bahkan dia rela, karena dengan problem keadaan diri dia, dia rela menghabiskan nyawa dia, dia gantung diri di bawah pohon toge. Pohon toge gak bisa mati kali ya. Dia gantung diri itu. Saya baru-baru saja kemarin terima di media sosial. Ada orang karena putus cinta, gantung diri di bawah pohon. Gantung diri di bawah pohon. Ada orang karena problem kehidupannya, lalu dia loncat dari sebuah apartemen. Jadi dia betul-betul gak merasa menghargai kehidupan dia. Dia merasa bahwa hidup ini semuanya adalah peneritaan, dan semuanya adalah masalah yang dia dapatkan. Nah, hati-hati. Saya ingin tekankan itu. Apapun yang terjadi. Sekarang nanti saya kembali lagi. Sekarang saya balik dulu ya. Ibu bapak soal sekalian, hidup kita ini memang sudah begitu berharga. Saya kasih sebuah cerita. Sekarang saya kasih sebuah cerita. Misalkan begini. Ada satu peristiwa terjadi. Peristiwa itu sebuah cerita, kisah cerita ini saya hanya bicara saja ya. Rekayasa saya. Namanya misalkan Aliong. Ada Aliong gak di sini? Ada nama Aliong di sini? Gak ada ya? Ini contoh cerita ya. Kalau anda kata ada, saya gak pakai nama itu ya. Aliong ini sakit keras. Bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Sudah berobat kesana-kesini, gak sembuh-sembuh. Saudaranya ajak ke dokter manapun, bilang dokter ini bagus, dia sudah coba, tetap gak sembuh-sembuh. Orang bilang bahkan dukun pun, dia jalanin. Gak sembuh juga. Suatu ketika saudaranya datang ke rumah dia. Dia bilang begini. Liong, nanti ya, minggu depan ada tabib sakti katanya. Datang dari Cungku Osana, dari China. Kamu nanti saya bawa, biar kamu diperiksa. Kenapa sakit kamu gak sembuh? Dan datanglah. Datanglah dia kepada dokter itu, Shinsei itu, dokter tabib itu. Lalu dokter itu, periksa-periksa. Periksa matanya, lidahnya, tangan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dokter ini ngomong, sama si Aliong ini. Saudara, kalau tolong saya minta saudara tunggu di depan dulu. Saya mau ngomong sama saudara kamu. Si Aliong bingung, kenapa gak boleh denger gitu kan. Kok nih dokter mau rahasia ngomong sama saudaranya gitu. Saking penasarannya, dari balik pintu, Aliong dengerin. Apa sih yang si dokter ini mau ngomong gitu kan. Lalu dokter ini bilang begini. Nanti saudara kamu, kalau dia mau makan apa yang dia suka, kasih dia makan. Kalau dia mau pergi ke tempat-tempat di mana dia seneng, suruh dia jalan. Saya tanya sama anda sekarang, kalau dokter sudah ngomong gini, apa tandanya? Sudah mau mati. Di sini ada yang pegawai negeri gak? Pegawai negeri ada istilahnya MPP, masa persiapan pensiun. Betul, Bapak sudah tahu ya. Tapi arti saya MPP itu bukan masa persiapan pensiun, artinya mati pelan-pelan. Mati pelan-pelan ya. Oke, nah, kemudian dokter bilang, menurut hitungan saya, waktunya tinggal 6 bulan dari hari ini. Dari hari ini. Aliong denger nih percakapan ini kan. Dia pikir hidup dia tinggal 6 bulan. Waduh. Nah, sekarang saya tanya, kejadian ini bisa terjadi gak sama hidup kita? Suatu saat bisa juga kan? Semua orang bisa terjadi. Karena kita hidup kan gak pasti gitu kan? Karena setiap orang, tahu gak kapan dia mau tinggalkan hidup ini? Gak ada yang tahu kan? Semua orang gak ada yang tahu kan? Termasuk saya loh. Kita tidak tahu kapan kita akhiri hidup ini. Kita tidak tahu kapan kita akan selesaikan hidup yang sekarang kita jalani. Apakah itu minggu depan? Apa itu bulan depan? Atau tahun depan? Atau mungkin 5 tahun lagi? Kita tidak tahu. Tapi pasti kita akan selesaikan hidup yang sekarang kita jalani ini. Kita akan selesaikan itu. Kapan itu kita tidak tahu. Nah, kembali ke cerita Aliong tadi. Kalau itu terjadi sama kita, sesuatu itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Atau Bapak Ibu pikirkan gak? Jika itu terjadi di dalam kehidupan seseorang. Pertanyaan saya untuk Ibu Bapak pikirkan. Apa yang kita mau lakukan dalam waktu 6 bulan ini? Apa kira-kira? Dalam waktu 6 bulan ini kita mau ngapain? Dalam waktu 6 bulan kita mau ngapain? Setuju. Banyak berbuat baik. Yang lain? Sama lah ya, kurang lebih ya. Saya yakin Bapak Ibu, kalau Anda kata ada dokter yang bilang sama kita, umur kita tinggal 6 bulan, pasti dalam waktu 6 bulan itu, kita akan banyak melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini. Betul tidak? Kita akan banyak melakukan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin, mungkin ya, kalau biasa cuma hari minggu Anda hadir di sini untuk tobat atau untuk sadar, datang sembayang atau kebaktian melakukan puja bakti. Tapi kalau sudah dokter bilang sama kita, umur kita tinggal 6 bulan, mungkin pagi, siang, sore, malam, kita akan ada di depan altar berdoa di sana. Betul tidak? Mungkin mohon ampun barangkali, supaya hidup yang depan lagi nanti lebih baik. Begitu. Yang ketiga, mungkin juga begini. Selama ini, mungkin kita selalu membuang-buang waktu, tidak ada guna, menyianyakan hidup dengan cara-cara hidup kita, dengan rutinitas saja. Tidak ada sesuatu yang kita pikirkan dengan serius tentang hidup ini. Tapi karena waktu kita tinggal 6 bulan, mungkin kita akan serius untuk hidup. Dan kita pikirkan apa yang kita mau tinggalkan, yang ingin kita mewariskan. Yang kita ingin kerjakan sungguh-sungguh. Betul tidak? Betul tidak? Setuju tidak dengan apa yang saya ngomong? Setuju? Setuju ya? Pertanyaan saya yang berikut adalah, kenapa kita harus baru sadar, setelah ada dokter yang ngomong sama kita, hidup kita tinggal 6 bulan, baru kita mau sadar sama hidup? Betul kan? Karena waktu kita mau mati, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tapi kita baru sadar nih, setelah mungkin dokter ngomong sama kita, hidup kita tinggal 6 bulan, baru kita mau sadar sama hidup kita. Kenapa kita baru sadar, setelah ada orang, seseorang, atau dokter, ngomong sama kita, hidup kita tinggal 6 bulan, baru kita sadar. Betul kan? Kenapa kita baru mau sadar? Karena selama ini kita ngapain? Karena selama ini kita cuma sekedar jalani hidup. Kita cuma hanya sekedar jalani hidup. Saya kasih contoh, banyak orang hidup dengan cara yang seperti ini. Saya kasih contoh. Waktu kita masih kecil, kita tidak berdaya, orang tua kita inginkan kita sekolah, kita masuk sekolah. Kita masuklah sekolah SD, TK, SD, setelah SD lulus, SMP, setelah SMP lulus, SMA, setelah SMA, kita mau kuliah, orang tua kita ada biaya, ingin kuliahkan kita, ya kita pergi kuliah, kita masuk kuliah. Pertanyaan saya, setelah selesai kuliah ngapain? Cari kerja, setelah cari kerja, nikah, setelah nikah, punya anak, setelah punya anak, jadi tua, setelah jadi tua, mati. Betul gak? Hidup hanya sekedar dijalani, sampai menunggunya datang masa tua, dan datangnya kapan kematian kita. Artinya kita hidup hanya tinggal menunggu datangnya masa tua, dan tinggal menunggu kapan datangnya masa kematian kita. Kalau hidup yang seperti ini, itu hidup yang sia-sia saya ingin katakan. Dan banyak orang mungkin jalan yang seperti ini, teman-teman. Mereka tidak tahu apa yang mau dicari dari hidup ini. Mereka memang sekedar jalani hidup. Makanya kenapa di luar sana suka ada orang bilang juga begini, biarlah hidup itu mengalir seperti air. Sering gak orang bilang ngomong gini? Bener ya? Biarlah hidup itu mengalir seperti air. Saya gak salahkan arti ini ya. Arti ini betul bagus filosofinya, supaya kita jalani hidup, mensyukuri dengan apa yang ada. Jalani hidup ini. Tapi arti yang kedua yang saya ingin katakan, kalau orang hidupnya seperti air mengalir, air itu lama-lama makin lama makin turun. Karena air itu gak bisa naik kecuali disedot. Betul gak? Air itu tidak bisa naik kecuali disedot kan? Jadi kalau kita hidup seperti air, lama-lama hidup kita makin lama makin turun. Makin lama Anda hidup makin terbelakang. Sama seperti Buddha mengatakan kepada kita, semakin sapi itu bertumbuh besar, badannya bertumbuh besar, tapi kebijaksanaannya tidak ada. Semakin lama kita tumbuh, kita hidup, kita hanya makin tua, makin keriput, tapi kita punya kebijaksanaan tidak bertambah. Semakin lama semakin turun. Gitu loh. Nah, Ibu Bapak, itulah hidup kenyataannya. Manusia hidup itu harus bisa mengarungi samudera kehidupan. Kalau dia tidak bisa mengarungi samudera kehidupan, dia hanya berdiam, dia tidak bisa mendapatkan apapun dalam hidup ini. Dan dia tidak menjadi ada sesuatu apapun. Sama seperti seorang pelaut yang ulung. Kenapa disebut pelaut yang ulung? Karena mereka berani mengarungi lautan dengan gelombang ombak, dan dia lolos dari gelombang ombak itu, dan melahirkan dia menjadi seorang pelaut yang ulung. Betul tidak? Manusia seperti itu. Jika kita mampu membuat untuk mengacu, memacu diri kita, membangunkan kehidupan kita, maka kita akan menjadi suatu sosok yang begitu hebat. menjadi seorang yang luar biasa. Kata kita mampu mengarungi kehidupan itu. Hidup itu bukan seperti naik tangga eskalator. Tahu tangga eskalator ya? Kita diam aja, nanti tiba-tiba membawa kita naik di atas. Tidak bisa begitu, teman-teman. Kita harus berpacu sama hidup ini, untuk membawa hidup ini apa yang kita mau, yang kita inginkan. Kita tidak hanya diam untuk menunggu kapan datang waktu yang kita mau itu. Tidak bisa. Salma seperti Buddha mengatakan sama kita. Jika kita mau menuju pantai seberang, maka kita yang harus mendayung ini perahu untuk menuju pantai itu. Betul tidak? Jadi kalau kita cuma hanya berpikir, saya mau tiba di sana. Saya akan ada di sana. Kalau hanya pikir aja, maka saya tidak akan bisa tiba di sana. Saya harus bergerak, berjalan, baru saya tiba di sana. Betul tidak? Itu yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita bawa. Jadi kita hidup bukan hanya menunggu, menunggu datangnya masa tua kita, menunggu datang kapan kematian kita. Nah oleh karena itu, Ibu Bapak, saya kasih tips beberapa, hal yang penting. Hidup itu harus ada tujuannya. tujuan kita hidup ini mau ngapain? Sering coba tanya sama diri kita. Saya hidup datang di dunia ini mau ngapain sih? Saya ada di dunia ini untuk apa? Apa yang saya mau cari di dunia ini? Nah mulai hari ini dipikirkan dengan serius. Jangan cuma hanya sekedar dijalanin. Jangan hanya sekedar untuk dilewatin. Hari-hari kita itu harus kita kerjakan dengan sesuatu yang kita harus pikirkan menuju apa yang kita mau dengan kehidupan kita. Nah sekarang saya tanya, ini satu kisah barangkali ya, terjadi juga sama hidup kita. Saya tanya sekarang. Misalkan nih, sebuah satu keluarga. Ada satu keluarga, ayah, ibu, sama anaknya. Setiap pagi, dia bangun. Pagi-pagi dia bangun, jam tujuh. Yang ayah, yang bapaknya pergi mandi, siapkan diri untuk pergi bekerja. Yang ibu-ibu menyiapkan diri untuk masak, untuk makan keluarganya. Anak-anak mandi, udah itu mau pergi sekolah. Nah saya cerita bapak-bapak lah ya. Bapak-bapak setelah mandi, jam tujuh, jam lebih, udah itu dia berangkat ke kantor. Saya gak tahu kalau di Surabaya macet gak ya. Kalau di Jakarta semua jalan macet gitu kan. Nah setelah pagi jalan, katakanlah kantor jam sembilan. Dia masuk jam sembilan. Setelah jam sembilan, lalu kemudian jam dua belas, perutnya memanggil. Lapar datang. Dia pergi makan kan. Setelah dia pergi makan, jam satu dia kembali, dia kerja kembali. Setelah jam satu, dia bekerja sampai kurang lebih jam empat, atau jam lima begitu. Nah, kalau dia belum berkeluarga, kalau dia belum berkeluarga, rata-rata nih ya, kalau survei yang saya tahu, survei yang saya tahu, orang Indonesia itu sering ngumpul. Jadi, kalau dia belum berkeluarga, biasanya dia pergi ke mal. Saya gak tahu nih ya, di Surabaya kebiasaan ini ada gak. Tapi kalau di Jakarta, rata-rata seperti itu. Kenapa Indonesia terkenal paling banyak malnya? Karena orang Indonesia senang ngerumpi, senang ngumpul. Ya, senang ngumpul. Jadi, kalau misalkan dia belum berkeluarga, dia ngumpul sama teman-temannya. Nanti sudah malam menghindari macet, baru dia pulang. Nah, sekarang pertanyaan saya. Apa kebiasaan ibu bapak, setelah kurang lebih jam 7, jam 8 malam, setelah habis mandi makan, ngapain? Jangan ada dusta diantara kita ya. Ngapain sekarang? Setelah jam 7, jam 8, ngapain? Lihat sosmed. Ibu? Ibu? Teman-teman, yang nyawa wanita ngapain? Biasanya ngapain? Nonton TV! Betul itu ya. Saya rasa-rasa kurang lebih begitu lah, mirip-mirip ya. Nonton TV, paling senang apa? Sinetron. Kurang lebih kan? Saya mau ngomong dulu nih ya, saya mau ngomong ya. Saya anjurkan sama Anda, jangan terlalu sering nonton sinetron. Lama-lama, hidup kita mirip sama sinetron. Betul, saya kasih tahu. Karena tanpa sadar, Anda masukin di dalam pikiran Anda, kehidupan-kehidupan yang dibuat oleh orang lain itu. Sinetron itu tujuannya untuk supaya kita penasaran kan? Penasaran aja. Isinya kurang lebih apa? Pertengkaran, perselisihan, perebutan harta, perselingkuhan, dan lain sebagainya kan? Supaya kita penasaran. Nanti lama-lama, kalau suami sudah pulang malam sedikit, nah mirip sinetron yang ini nih. Betul kan? Jadi hidup kita akhirnya mirip kayak sinetron. Dipandu hidup seperti sinetron. Jangan nonton sinetron. Kalau mau nonton, nonton TV itu loh. The ITV. Masuk gak di sini? The ITV ya? Itu bagus. Karena belajar kebijaksanaan. Orang mengatasi kehidupannya. Nah, kalau Anda nonton juga, saya saran ya, jangan suka najak nonton sama anak kecil. Karena suatu peristiwa ini bisa terjadi. Kalau nonton sama anak kecil, anak kecil itu belajar juga dari sebuah film. Misalkan ya, Anda nonton. Nonton. Pada saat itu kisahnya sebuah kerajaan. Rajanya punya istri empat. Setelah selesai, malam mamanya bilang, ayo anak-anak tidur, besok sekolah. Anak-anaknya mau masuk ke kamar nih. Lalu kemudian masuk ke kamar, anaknya bilang salah satu nih, Mama, nanti kalau saya sudah besar, mau punya istri empat juga. Waduh, kenapa begitu? Iya, seperti raja itu. Coba tadi mama lihat. Semua sudah dilayani. Mau makan, sudah ada yang siapin. Mau mandi, baju sudah ada yang siapin. Mau ngapa-ngapain, semua sudah dia siapin. Pokoknya empat juga cukup lah, ma. Waduh, mamanya bilang. Jadi kalau kamu sudah besar, enggak butuh mama kalau gitu ya. Dia pikir lagi nih. Oh, enggak, enggak, kalau nanti saya sudah besar, juga tutup tetap butuh mama katanya. Terus mamanya iseng tanya. Lalu istri kamu yang empat, mau dikemanain? Lalu dia pikir sebentar. Ah, kasih papa aja semuanya, katanya. Bapaknya begitu ngomong, oh ya bagus, anak pinter, anak pinter ya, anak bagus katanya. Hati-hati nonton sama anak kecil, karena dia belajar kehidupan begitu. Ya, hati-hati. Jangan sembarangan begitu kan? Nah, oke kembali. Setelah malam, oke katakanlah anda nonton sebentar. Nanti setelah malam jam 11 atau mungkin jam 10, jam 11, kita ngantuk, kita tidur. Setelah tidur, kita bangun pagi lagi kan? Bangun lagi, kita lakukan lagi kebiasaan kita kan? Kita makan, kita lakukan aktivitas. Terus berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Ada yang berubah enggak? Enggak ada yang berubah, kalau kita enggak lakukan sesuatu. Sama seperti sebuah kaset lagu. Lagu itu judul satunya, jangan ada dusta diantara kita. Judul duanya, bulan berbicara. Saya senang lagu bruri soalnya ya, jadi lagunya dia melulu gitu ya. Lagu ketiga, misalkan, apa gitu ya. Itu lagu tidak akan berubah susunannya, kalau kita enggak akan berubah. Dia akan sama seperti itu. Sama dengan hidup kita. Ibu bapak, dia tidak akan berubah hidup kita, kalau kita enggak betul-betul sungguh-sungguh untuk mengubah hidup ini, untuk apa yang kita mau. Jadi kita harus tahu apa tujuan kita hidup. Sama seperti seorang kontraktor. Tahu kontraktor? Ada yang kontraktor di sini? Hah? Kontraktor? Siapa bapak ya? Hah? Siapa? Pak Igi ya? Kontraktor ya? Oke. Pak, saya tanya. Karena saya tanya begini kenapa? Karena dulu saya pernah tanya begini di Wihara. Saudara-saudaranya, tahu kontraktor? Tahu. Apa? Setahun kontrak di sini, setahun kontrak di sana, setahun kontrak di situ. Ini pun namanya kontraktor ya, yang tukang kontrak gitu, setiap tahun pindah. Tapi yang saya maksud itu, kontraktor yang bangunan itu ya, yang saya maksud itu. Seorang kontraktor, sebelum dia membangun sesuatu, sebidang tanah, dia pasti desain bangunan itu dulu. Betul tidak? Betul ya Pak? Dia pasti akan desain. Sama seperti Wihara ini, sebelum ini satu bidang tanah, dia pasti akan, sebelum disusun sesuatu, dia pasti akan aturkan dulu. Di mana kamar mandi, ruang tidur, ruang makan, dan lain sebagainya. Betul tidak? Supaya kenapa? Supaya kalau kita masuk, kita masuk ke tempat yang nyaman, untuk kita tinggalin. Bukan, bukan hanya sekedar sebidang tanah, lalu ditutup-tutupin batu bata, mau ngapain, semua disiang begitu saja. Pasti kita tidak tinggal di tempat yang nyaman. Betul tidak? Nah sama dengan hidup kita, Ibu Bapak. Kalau kita cuma hanya sekedar jalani hidup, maka kita tidak tahu semua hidup ini. Nah oleh karena itu, kita harus berjelas. Sama juga ketika kita mau menikah. Saya kasih sebuah cerita lagi. Kalau Anda mau menikah, Anda mesti tanya sama cowok Anda dulu. Karena pernah peristiwa ini terjadi sama teman saya ya, melalui teman saya. Waktu itu teman saya dikasih undangan. Lalu dia ditanya, eh, kenapa kamu mau menikah? Terus kemudian, teman ini tidak bisa ngomong yang kasih undangan ini. Lalu kemudian ditanya lagi, kenapa sih kamu mau menikah? Dia tidak ngomong lagi ya. Terus ketiga kali ditanya, kenapa kamu harus menikah? Lalu dia jawab apa? Ya karena sekarang gilirannya saya. Papa, mama inginkan saya menikah. Kakak, koko saya, cici saya semua sudah menikah. Tinggal saya yang belum menikah. Ya saya menikahlah. Jadi dia menikah karena gilirannya. Jadi kalau Anda punya cowok, mau menikah sama dia, tanya dulu sama dia, kenapa kamu mau menikah sama saya? Kalau sampai dia bilang, karena gilirannya saya, mendingan jangan menikah sama dia. Karena dia tidak tahu Anda mau dibawa kemana setelah nikah itu. Anda cuma hanya mungkin jadi pelengkap buat hidup dia, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, kemudian dia masih jalanin kebiasaan dia. Tapi kalau Anda tanya sama dia, kenapa kamu mau menikah sama saya? Lalu dia jawab, because I love you. Menikahlah cepat-cepat, tidak ada uang, tidak apa-apa. Jadi kita menikah pun harus ada tujuannya loh. Bukan sekedar hanya menikah. Karena kalau Anda sekedar hanya menikah, Anda tidak tahu mau dibawa kemana dari pernikahan itu. Hati-hati ya. Jadi kita harus tahu apa tujuan kita. Apapun dalam hidup ini, kita harus tahu apa tujuan hidup kita. Apa yang kita inginkan. Yang pertama itu. Kenapa? Karena hidup kita itu singkat. Next. Oke. Boleh klik ini sebuah film? Eh, di sini ya. Karena kehidupan itu begitu singkat. Coba kita lihat ya sebuah film ini ya. Ini film. Ini film. Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Jangan menonton Terima kasih telah menonton Jangan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Hidup Hidup Terima menonton Namo Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Silah menonton Terima 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 menonton